Buya Yahya menjawab Ini agar supaya bisa saya sampaikan ke dia Baik ini masuk pembahasan Bolehkah kita berselawat kepada selain Nabi dan malaikat Istiqlalan tanpa diberi dengan Nabi Maksudnya begini Kalau kita berselawat kepada sahabat Nabi Mereka bukan Nabi Dan keluarga Nabi Mereka bukan Nabi Tapi kalau dihari-hari ini diberi berselawat kepada Nabi Mutlak boleh Jadi kita berselawat kepada selain Nabi Asalkan diberi dengan Nabi boleh Nabi dulu baru sahabat dan keluarga Atau keluarga dan sahabat Ini mutlak sah Sekarang bagaimana jika kita berselawat Kepada selain Nabi Selain Nabi Malaikat sama dengan Nabi boleh kita Malaikat kita sholat kepada malaikat Kalau kita berselawat kepada selain Nabi Tanpa diberi dengan sholat kepada Nabi Boleh atau tidak Misalnya Allahumma salli'ala Abu Bakar Allahumma salli'ala Sayyidat Fatimah Tiz Zahra Allahumma salli'ala Sayyidina Ali Boleh atau tidak Ini Ini dibahas oleh para ulama Kalau Kalau memangnya dibahas Ada berbedaan berdapat diantara ulama Yang pertama Kok pelit banget kamu itu Sudah selat kepada sahabat Kok Nabi tidak kau bawa sekali Ngapain sih Orang Nabi lebih Bawa juga dong Nabi Sekalian Biar tidak ada khilaf Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Tapi kalau selain kita ingin berselawat Kepada selain Nabi Istiqlalan Tanpa dibaringi dengan Nabi Apakah boleh Nah Kebanyakan para ulama' Jumhur ulama' Mengatakan bahwasanya Disitu adalah Tidak boleh Istiqlalan Maka Allahumma salli'ala Abi Bakar Allahumma salli'ala Ala'ali Ala Sayyidina Ali Ala Sayyidina Fatimah di Zahra Cuma tidak bolehnya Disini ada macam-macam Ada sampai derajat haram Ini adalah Di kalangan Matab Imam Malik Matab Syafi'i Dan sebagian dari Matab Hanbali Tapi tidak semua dari Matab Syafi'i Jadi mengatakan Tidak boleh kalau sendirian Alasannya kenapa Ya jangan sampai kita Meninggalkan Rasulillah Yang paling penting kan Nabi Kunci kan Nabi Kenapa kita salawat Tapi ini ada khilaf Nah termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya Mengatakan Boleh Karena ada contoh Allahumma salli'ala Ali Abi Aufa Pernah Zia Allah Bersalawatlah kepada keluarga Abi Aufa In masalah zakat Ali Abi Aufa Keluarganya Abi Aufa Ada contoh Maka dari Imam Ahmad bin Hanbal Dan sebagian dari Ulama' Syafi'i Mengatakan bahasanya Tidak apa-apa Berselawat Kepada selain Nabi Istiklalan Dari orang-orang yang terpuji Seperti Ahli Bet Nabi Ahli Bet Nabi Dan sahabat-sahabat Nabi Ahli Bet Nabi Maka boleh kita mengatakan Misalnya Sayyidat Fatimah Alayhi Salatu Wasallam Boleh Menurut pendapat ini Tapi dengan catatan Asalkan itu tidak menjadi Syiarnya Kelombok yang Sesat dan Fasek Kalau mengucapkan Kalau mengucapkan Salawat kepada Sayyidina Abu Bakar Salam Abu Bakar Alayhi Salam Tapi itu menjadi Syiarnya Orang Orang Nawasib Nawasib itu orang yang benci Ahli Bet Kemudian nanti ada Rawafid Rawafid benci Ahli Bet Nawasib benci sahabat Nabi Jadi ada Nawasib Ada Rawafid Kalau Rawafid itu Rawafidah itu Yang menolak Sahabat Nabi Kembali Rawafid Rawafid itu adalah Kalangan Kelompok Sebagian kaum syiah Yang menolak Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ada Nawasib Ada orang yang menolak Ahli Bet Nah Jika kelompok Yang benci Kepada sahabat Nabi Maka di saat Dia mengatakan Syiar mereka adalah Allah Muzalli Ala Ali Muhammad Nggak mau sahabat Nabi Kalau ini Syiar mereka Kita nggak boleh ikut-ikutan Atau Orang yang Mereka benci Kepada Ahli Bet Tapi Cinta kepada Sahabat Nabi Ini juga Retak imannya Lalu Allah Muzalli Abu Bakar Alayhi Salam Itu juga nggak boleh Kita ikuti Kenapa Karena ini Syiarnya kelompok Yang sesat Tapi dalam Tidak ada Normal kita Sebagai Ulam Sebagai Kaub Musaimin Ahli Sunnati Wal Jamati Yang cinta Ahli Betul Rasulullah Cinta sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu mengatakan Sayyidat Fatimati Zuhru Alaihi Wasallam Tidak ada Tidak ada Imam Ali Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Tapi kalau ada Sekelompok Yang kelompok Membenci Sahabat Nabi Kita Tidak boleh Membawa Syiar mereka Di bawah Semuanya Jadi Perbedaan Di antara Ulama Seperti itu Jadi Jika ada Yang melarang Berselawat Kepada Ahli Betul Nabi Maka Jika Memang Itu Ada Syiarnya Kelompok Yang membenci Sahabat Nabi Maka Kita Tidak boleh Ikut-ikutan Atau Yang meninggalkan Salawat Kepada Ahli Betul Nabi Kemudian Hanya sahabat Yang ditonjolkan Di kelompok Yang memang Benci Kepada Ahli Betul Nabi Kita Tidak boleh Ikut-ikutan Dalam keadaan Normal Tidak ada Syiar Nawasif Al-Rawafid Maka Kita boleh Nyebut Sayyidat Fatimati Zuhru Alaihi Asallam Bukan Sesuatu Yang salah Cuma Kadang-kadang Ada Sebagian Orang Yang hidup Di kalangan Orang Yang membenci Sahabat Nabi Maka Di saat Menyebut Sayyidat Fatimati Al-Rawafid Al-Rawafid Gimana Al-Rawafid Latar Belakang Mereka Hidup Di kelompok Yang membenci Sahabat Nabi Maka Dimaklumi Dalam sisi Ini Tapi Kita Fahamkan Berhak Sayyidat Fatimati Zuhru Untuk Kita Doakan Dengan Seperti Itu Kita Berselawat Sah Para Sebagian Ulama Mengatakan Seperti itu Jadi Kuncinya Adalah Jangan Sampai Di saat Kita Baca Salat Kepada Ahli Nabi Karena Kebencian Dengan Sahabat Nabi Atau Berselawat Dengan Sahabat Nabi Karena Benci Kepada Ahli Nabi Kemudian Agar Keluar Dari Itu Semuanya Maka Sempurna Kepada Baca Salat Adal Allah Salli Al-Sayyid Muhammad Gabung Semuanya Beres Dan Upayakan Kalau Anda Salat Jangan Pelit Sampai Ada Istilah Itu Kalau Anda Berselawat Kepada Nabi Allah Salli Muhammad Itu Salawat Batra Batra Terputus Kenapa Sahabat Nabi Bawa Ini Saja Dianggap Batra Bagaimana Anda Berselawat Kepada Sahabat Nabi Atau Ahli Nabi Nabi Tidak Anda Bawa Sehingga Adabnya Sebaikan Para Para Ulama Kalau Nabi Musa Tidak Cukup Nabi Musa Alayhi Alayhi Assalatu Assalam Bisa Nabi Muhammad Terima Nabi Nabi Musa Tidak Sekedar Alayhi Assalam Karena Rasa Terikatnya Dengan Rasulullah Langsung Nabi Musa Alayhi Nabi Alayhi Musa Assalam Langsung Disebut Rasulullah Assalam Kalau Tidak Juga Sah Tidak Masalah Baik Itu Saja Yang Bisa Kami Hadirkan Masalah Ini Memang Ada Betul Sebagian Diangkat Nabi Saja Seolah Mutlak Haram Akan Tidak Ada Perbedaan Para Ulama Tentunya Perbedaan Itu Ada Sebab Yang Menjadikan Mereka Berbeda Bukan Karena Kebencian Dan Permusuhan Baik Tidak Tidak